Saya Meda Wardhani, saya percaya bahwa semua usaha akan membuahkan hasil dan... Maaf, ada yang cari data. Waduh, aku lagi syutingin. Sek, 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 yuk mas, nanti lagi lagi yuk mas. Saat ini saya bertugas di diseminasi dan layanan statistik BPS Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2021, saya turut mengawal dan berkontribusi aktif dalam penilaian pelayanan publik, sehingga pelayanan statistik terpadu BPS Provinsi Jawa Tengah memperoleh penghargaan pelayanan prima dari Kemenpan RB di tahun 2022. Bersama tim membangun sebuah sistem pengumpulan metadata berbasis pembinaan dengan nama OMAI, optimalisasi metadata secara elektronik, dan mendapatkan penghargaan sebagai top inovator pusdiklat pada tahun 2021. Hasilnya, di tahun 2023, sebanyak 71 dinas instansi di Provinsi Jawa Tengah sudah menuju mandiri statistik karena mampu melaporkan metadata secara mandiri melalui OMAI. Aduh, sebagai insans statistik teladan, seriusnya aku bisa bersihin ini sendiri. Tapi, kan aku juga harus mengedepankan kolaborasi. Halo mas, bisa kesini segera mas? Siap! Berperan ganda sebagai tim evaluasi penyelenggaraan statistik sektoral, saya harus dapat memastikan bahwa pembinaan statistik sektoral di Provinsi Jawa Tengah harus sesuai dengan evaluasi yang dilakukan. Selain menjadi MC, untuk berbagai acara di internal BPS maupun eksternal, saya juga menjadi presenter di TVRI Jawa Tengah dan trainer di sekolah public speaking. Saya berharap dengan kerja keras dan keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, saya dapat memberikan lebih banyak lagi kontribusi kepada BPS tercinta.